Perjalanan Keketuaan Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023 dalam kegiatan pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-56. Upaya, sikap, kolaborasi, dan diskusi yang dilakukan Indonesia dengan negara-negara ASEAN dan Mitra dalam kegiatan ini telah menghasilkan berbagai catatan penting dalam pertemuan Menlo ASEAN ke-56 di Jakarta. Di antaranya, pertama, para Menlo ASEAN sepakat untuk mulai membahas ASEAN Concord 4 yang nantinya akan disampaikan di KTT ke-43 ASEAN di September 2023 untuk mendapat persetujuan para pemimpin ASEAN. Concord ini akan menjadi visi dan panduan ASEAN untuk jangka panjang ASEAN 2045. Kedua, ASEAN terus bekerja keras, tidak saja menjadi convening power, namun juga menjadikan ASEAN sebagai kontributor utama perdamaian dan stabilitas kawasan. Ketiga, kawasan Indo-Pasifik. ASEAN Regional Forum sepakat untuk mulai memperkuat preventive diplomacy. Keempat, upaya Indonesia dan negara ASEAN mewujudkan Asia Tenggara sebagai epicentrum of growth di berbagai bidang. Kelima, pertama kalinya ASEAN berhasil mengarusutamakan implementasi ASEAN Outlook on Indo-Pasifik yang diwujudkan dalam dokumen East Asia Summit Plan of Action 2024-2028. Keenam, komitmen Menlo ASEAN untuk terus memperkokoh kerjasama di Indo-Pasifik. Negara ASEAN memberi dukungan terhadap usulan Indonesia mengenai kerjasama antara Sekretariat ASEAN dan Pacific Island Forum dan Sekretariat ASEAN dengan Indian Ocean Dream Association. Ketujuh, ASEAN memprioritaskan implementasi 5 poin konsensus atau 5PC untuk membantu Myanmar. Penyaluran bantuan akan diteruskan tentunya ke wilayah yang paling terdampak dengan prinsip No One Left Behind. Keketuaan Indonesia dalam kegiatan ASEAN belum usai. Bulan September nanti akan ada konferensi tingkat tinggi yang ke-43 di Jakarta. Ayo dukung terus umaya pemerintah Indonesia untuk mewujudkan ASEAN menjadi epicentrum of growth dunia.